Nama Zidane dan Triswaka belakangan makin ramai jadi perbincangan di media sosial. Ya, Zidane dan Triswaka dianggap menghina karya lagu dari Andika Kangenben. Kemudian Zidane dan Triswaka pun sudah meminta maaf atas kesalahan. Namun hanya Triswaka saja yang berdamai dengan Andika Kangenben. Sedangkan nasib Zidane belum memperlihatkan aksi saling memaafkan dengan Andika Kangenben. Sejumlah artis pun ikut berkomentar soal perseteruan antara Andika Kangenben dengan Zidane. Baru-baru ini giliran Farhad Abbas yang ikut mengomentari aksi yang tengah terjadi, dilansir Instagram pribadinya. Menurut gue ketawa Zidane dan XCDJ Triswaka atas lagu Anak Ben Gak Ada Pidananya, tulis Instagram Farhad Abbas, Jumat. Tanggal 29 April tahun 2022. Disebutkan kalau perkataan Andika Kangenben bisa berbalik. Santai aja et babang garis bawah Andika Maesa kalau sampean kebanyakan ngomong bisa berbalik lo, tulis Instagram Farhad Abbas. Salam pandai, tulisnya. Kini publik menunggu statement selanjutnya dari Farhad Abbas. Zinidin Zidane dan Triswaka sempat membuat kehebohan warganet. Dikarenakan Triswaka dan Zinidin Zidane dianggap menghina karya dari Andika Kangenben. Tak menyangka kalau aksi tersebut membuat Triswaka dan Zinidin Zidane viral di media sosial. Di samping itu Triswaka dan Zinidin Zidane harus mendapatkan hujatan dari banyak pihak. Namun Triswaka dan Andika Kangenben sudah berdamai, dilansir Instagram Insta garis bawah julid. Yang menjadi sorotan Zinidin Zidane tidak hadir dalam perdamaian tersebut, Jumat, tanggal 29 April tahun 2022. Terlihat juga setelah damai Andika Kangenben dan Triswaka bernyanyi bersama. Sehingga netizen bertanya-tanya mengapa Zinidin Zidane tidak hadir dalam acara tersebut. Komentar beragam pun menghampiri Instagram Insta garis bawah julid. Bukan, karena sebelumnya si Andika kenal ama Triswaka. Kan di BLG di Podakes siapa gitu, dia kenal ama si Tri SBLM-nya. Makanya dia kaget kok si Tri ini giniin dia. Nah pas viral itu, si Tri langsung telpon si Andika dulu, baru dah dia tulis permohonan maaf di sosmed. Sedangkan si Zidane, Andika gak kenal sama sekali. Ditambah pas viral bukannya minta maaf tapi masih songong. Makanya si Andika BSLBH terima ke Tri DRPD si Zidane. Kayanya bukan karena good looking. Wong 22-nya juga gak at yang ganteng hehehe. Tulis Instagram Rika Septiana. Emang Bang Andika kan dah bilang kalau sem si Tri baik-baik aj GK Demi. Dan emang udah rencana mau kolap cm nunggu waktunya aj. Dan Alhamdulillah sekarang bro bisa kolap. Dan Bang Andika JG bilang kalau si Tri itu emang anaknya sopan banget. Berarti yang KMRN si Tri pas seleh pergaulan kali ye. Tulis Instagram wahyuni garis bawah dian 92. Udah mending lu single aja Tri gak kusah sama si Jidun lagi bermasalah lagi dah kan repot. Karena yang kelihatan BGT melecehkan dia sih kalau menurut GW ya entah pendapat netizen yang lain. Tulis Instagram Puspita Sayuvi. Klotri emang baik aslinya peni etika JGTP kalau Zidun emang dasarnya aja angku songong minta dislepet. Tulis Instagram Ska garis bawah de cirjasari. Ini semua pelajaran buat para penyanyi koper atau apalah. Bahwaannya kau lah rebahan seperti kitalah yang sebenernya jadi pendukung utama mereka. Yang menikmati karya mereka. Yang like dan subscribe channel mereka. Yang bikin mereka terkenal. Orang sibuk mah ngada waktu buat liat kalian. Jadi jangan pernah remehin nitijen. Dari sini paham. Tulis Instagram Kuinsa tanggal 2 April. Hai pemisah Seripopo TV. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.